all-in-one dari plexi selama seminggu ya um tanpa test kit Halo reverse simri tv disini dan ini adalah brief tank update usia 2 bulan waktu itu kita sudah review produk plexi yaitu all-in-one ya bagaimana pemakaian all-in-one selama kurang lebih seminggu ini yuk kita lihat ya cek this out kita matikan dulu ya wave makernya kita jadikan mode malam biar tidak berisik guys bagi kalian yang baru bergabung di video update kali ini perlu kalian ketahui bahwasanya aquarium yang depan kalian itu sudah berusia 2 bulan ya guys dan belum aku water change atau ganti air sama sekali tapi saya pakai dosing ya guys dosingnya yaitu dari plexi sebelumnya kita dosing eh coral food coral energy food itu ya kemudian juga ada bakteri dan hasilnya memang bagus kalau yang coral energy food saya tidak rekom untuk digunakan tiap hari ini dengan dosis yang berlebihan ya dan untuk all-in-one ini ini hasilnya adalah setiap pemakaian dosing ya meskipun kalian tuh water change dan sebagainya tapi kalau misalkan tidak dibangi dengan pemakaian skimmer yang baik atau dengan skimmer yang bagus itu hasilnya akan jomplah ya pak nah ini ada rekom untuk kalian yang istilahnya nyari skimmer murah tapi kualitasnya enggak murahan ya harga kaki lima kualitas bintang lima nih aku sepilkan ya skimmer by aqua holic kinerjanya memang bagus banget mantap ya ini untuk kapasitas ribu liter ya guys yang depan kalian ini hehehe nih lihat residu atau kotorannya itu sudah angkat-angkat semua bahkan ini eh di luar skimmer prediksi ya ternyata itu kotor banget kalau misalkan kita pakai dosing dosingan pasti kayak gini lihat hitam ya skimmer dari aqua holic kalian bisa dapatkan di toko pet atau di Shopee ya nih aqua holic.id ketika aja nanti di toko oranye atau toko hijau aqua holic untuk filtrasi punya saya sangat sederhana ya guys nih lihat ya bagi yang baru gabung ini air turun itu ada filter besok kemudian ini langsung disambut lagi sama skimmer dari aqua holic ya nih jadi kotorannya langsung ngangkat eh begitu per dosing dosingan yang sudah enggak dipakan sama koral dan sampah-sampah itu langsung diangkat sama skimmer ini bagus harganya pun ramah di kantong ya cocok buat kalian kemudian yang eh dompetnya isi bawang merah ya terus ini langsung chamber ketiga saya eh rumah baterinya pakai momogi ya murah pakai murah tapi yang penting kinerjanya bagus ya ini bisa juga kalau dapatkan di toko hijau toko oranye ini kalau nggak salah ada dua puluh dua puluhan ya jumlahnya lalu kemudian itu chamber yang ketiga terakhir itu langsung pompa ya dan ada auto top up disitu ya jadi setiap kalian dosing itu pastikan skimmernya mati dulu ya Om matikan eh kemudian kita dosing untuk dosingnya aku sarankan untuk dosing kayak alinwan tres elemen eh victory dan sebagainya itu langsung ke m kesam ya bukan mt kalau koran energy food baru ke mt Oke kita lihat sekarang perkembangan koral setelah pemakaian alinwan dari plexi nih ya lihat Hai untuk perkembangannya sih seperti ini kalau koral eh jawa terutama ini danga-danga punya saya guys lampunya nggak cocok ini kurang jadinya ya dan ini ini baru nyala ini lampunya ini saya ternak saya piring lampunya baru nyala ya Om ini jam setengah duaan baru nyala dan ini di atas ada perjamur-jamuran yang saya ternak juga jamur balon spons kuning ya kalau koral yang lainnya alhamdulillah aman ya ini kayak karang melatih nih makarnya bagus makar maksimal ya guys hasil pemakaian tiap hari all-in-one plexi dan koral energy food tapi saya sarankan kalau kalau yang pakai koral energy food jangan pakai tiap hari dengan dosis yang berlebihan saya ini saya kurangi tiap hari sekarang pakai 2 mili meskipun pakai skimmer nah ini lihat kalau pakai koral energy food kalau berlebihan ini pasti kayak gini lumutnya akan semakin banyak Hai itu sih kalau saya menilai pemakaian all-in-one ini kalau di ring 1-10 itu ya 8 ya 8 rekom untuk kalian terutama untuk yang pelihara SPS itu rekom banget kalau saya SPS nya belum ada ya Hai itu kalau yang akur di bawah itu belum bangkit ya guys belum tak urus itu dan akur ini yang kita review ini ini belum tak bisa selama dua bulan ya untuk lampunya perlampuan saya pakai lampu DIY aja ini lampu DIY dan selalu pakai kipas karena saya mainnya koral ya Um untuk suhu sendiri ini saya dapat diangka 2728 ya 26-28 lah dan sekarang untuk kipas ini nyalanya 24 jam ya tetap tapi kalau misalkan kalian pusing daripada eh menguapannya lebih cepat karena 24 jam ya diikutkan lampu aja nyalanya Hai ini ya kipasnya Hai itu sih Hai itu hasilnya untuk aku recommended untuk all-in-one ini Hai nah selanjutnya kita review apalagi nih produknya jadi tank ini sudah aku dedikasikan untuk mereview produk leksi ya semua jadi tak korbankan dulu untuk tank ini nanti kalau misalkan jelek saya bilang jelek kalau buruk saya bilang buruk nanti yang nilai kalian sendiri dan eh kalau misalkan ada apa-apa ya biar saya dulu aja yang kena kalian biar bisa melihat hasilnya gitu karena saya sayang dengan subscriber saya hehehe jadi saya review kan produknya biar akurum saya aja kalau misalkan produk itu enggak bagus biar akurum ini aja yang ambrol jelek ya kalian jangan ya Hai itu guys Hai itu tadi review penggunaan all-in-one dari plexi selama seminggu ya um tanpa tes kit dan belum BC selama dua bulan Hai aman-aman ya Hai apa tes kit aman ternyata dan ini rekom digunakan tiap hari all-in-one ini all-in-one ini sendiri sudah lengkap ya um Hai kandungan pikirnya udah lengkap jadi ini sudah include jadi satu sih jadi pusing aku Hai oh ya ingat untuk pemakaian all-in-one ini sebelum dipakai kocok dulu ya um kocok bikin ini biar apa biar merata dan warnanya putih ya nanti teman-teman bingung nanti kalau misalkan warnanya nggak putih pada bingung oke itu ya dan untuk pemakaian all-in-one ini kalau misalkan saya menilai satu dari sepuluh satu sampai sepuluh ya itu nilainya adalah 8 jadi ini rekom digunakan setiap hari di aquarium kita kalau menurutmu gimana Hai nah selanjutnya kira-kira review produk apalagi nih dari plexi silahkan nanti komentar saja di kolom komentar ya aku tunggu terima kasih udah nonton guys sampai jumpa di review selanjutnya atau di update selanjutnya bye-bye happy reverse Halo reverse semilutv disini dan ini adalah update riftank yang usianya dua bulan ya dan waktu itu kita sudah mereview mereview